Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo para relawan PON20 Papua Jumpa lagi dengan channel Nurhati Papua Berikut ini menjawab banyak pertanyaan Apa sih perbedaan tugas antara Liason Officer atau LO, Workforce Dan Voluntare atau VO Pada event olahraga PON20 Papua Maka berikut ini saya sampaikan beberapa hal terkait teknis Nanti bisa ditanya di bidang masing-masing yang mengelola Saudara-saudara sekalian yang kita tempatkan Baik, jenis relawan atau supporting team itu ada tiga Yaitu LO, Liason Officer, Workforce Kemudian Voluntare atau VO LO, WF, dan VO Satu-satu kita coba jelaskan Sekarang LO, Liason Officer Nah, untuk saudara-saudara yang terpilih sebagai LO Itu sudah dilihat yaitu memiliki kompetensi Yaitu orangnya pekal Menyatanggung jawab yang tinggi, adaptif Mampu berpikir positif dan cepat Anda juga memiliki kemampuan interpersonal Yaitu mampu berkomunikasi secara efektif Tidak bertele-tele, yaitu poin Namun ramah ya Dengan antusiasme yang tinggi setiap kita menceritakan Jadi kita betul-betul kuasai Dan memiliki informasi yang cukup Atas layanan yang saudara berikan nanti kepada kontingen Atau kepada perseorangan ya Untuk yang berusaha mencari jawaban ya Maka saudara harus paham bidang-bidang pertandingan apa Yang pertandingkan, cabur, venue, letak-letak geografis atau petap Kemudian kondisi penduduk atau demografis Tempat-tempat wisata, hotel, kuliner Apapun yang diperlukan kita adalah gudangnya atau google-nya Daripada kegiatan ini Dan Anda juga harus ramah-tamah Menyusupat hospitality Dengan wajah yang segar ya Di suatu event Karena kita banyak berinteraksi dengan berbagai pihak Tidak boleh menunjukkan kelelahan Kita selalu ramah dan senyum Dan kita juga memiliki etika Dalam bertugas dengan etika Atau etos kerja yang baik Disiplin ya Dan seterusnya Selain dengan arahan Pampel, bidang, cabur yang Menugasi kita ditempatkan Melayani merupakan salah satu Virtua atau nilai terbaik pada diri kita Itu harus ada pada diri kita Melayani, kita ini pelayan Jadi bagaimana Seorang pelayan itu seperti di Restoran sebagainya itu bisa Memuaskan daripada pengunjung-pengunjungnya Dan ini kontingen-kontingen di berbagai daerah Dan sebagai duta kemudian juga kita Maka kita harus tahu Seluruh bahasa daerah sedikit kah Yang mana Apakah itu Adat-istiadatnya Kesenian, teknologi, tradisional Dan juga mata pencarian Juga menjaga nama baik Panitia PON 20 Papua Dan nama baik Kota Jayapura Karena kita tempatkan di klaster Kota Jayapura Nah, sekarang kewajiban tugas Anda Itu adalah narah hubung Supporting tim Tapi dalam sebagai narah hubung Apapun kebutuhan tim Saat itu Anda Oh ini hubungannya dengan bidang ini Hubungannya ini Harus tanggap cepat Dan berkoordinasi Sehingga apapun kebutuhan Daripada tim itu bisa terpenuhi Anda harus mendampingi dan bantu tim Terkait kenyamanan non teknis Misalnya komunikasi efektif tadi Sambung rasa, sambung hati, kenalan Dan sebagainya Buat kenyamanan atau ramah-tamah di penginapan Bisa apa yang menghibur dia Mengurangi kelelahan Dengan mob-mob atau apa yang lucu-lucu Kemudian Pengantaran ke venue juga Kita harus mendampingi ini tim Jadi kita itu menempel Jadi LO itu menempel pada tim Yang bertugas untuk ini Tugasnya nanti ada yang lain-lain Yang bertugas di bidang Membantu dalam pelaksanaan upacara Ini waktu upacara Pengalungan medali Misalnya waktu sudah selesai pertandingan Dan sudah final Serta acara tambahan lainnya Juga kita tidak boleh nolak Mungkin minta diantar kemana Pokoknya kita ini stand by Siap setiap saat Anda sebagai penghubung manager tim Dengan panpel Ini terkait yang teknis Terutama ini Jangan sampai Tim ini datang Di venue Telat Sehingga dapat WO itu kesalahan daripada LO LO itu bayangan manager timnya lah Kurang lebih Kayak manager artis itu ya Mereka punya manager sendiri Tapi kita bayangannya Yang hubungkan dengan panpel Atau bidang-bidang yang diperlukan Contohnya LO pertandingan Itu LO pertandingan Anda yang tindak sini Contohnya Itu Anda harus Wasai venue ya Jadwal pemanasan pertandingan Anda Di tangan Anda Dan disampaikan kepada Tim itu Kepada kontingen itu Bahwa ini pemanasan sekian Berarti harus sampai di tempat sana Sekian Perjalanan waktu sekian Harus diperhitungkan Jangan sampai telat Kalau telat itu kesalahan Anda Anda harus sebagai penghubung Kepada panitia Pelaksanaan dengan manajernya mereka Nah hubung Kemudian memberi penghargaan Medali dan sebagainya Anda Itu LO pertandingan Punya tugas Dan lain-lain Nanti ikuti Bidang pertandingan Yang ditugaskan situ Kemudian LO peralatan misalnya Nah ini harus pikir Oh game-nya dimana Peralatan perlengkapan pertandingannya Gimana Untuk peralatan-peralatan Dia harus Sudah kuasai Dan kepada siapa Dia harus Kepada bidang peralatan Dan sebagainya Pokoknya bidang-bidang Harus punya nomor HP Semua ini ya Nomor HP Kurang ini Kurang ini Transportasi misalnya Ini kontingan sudah mau pulang ini Nunggu lama Nah ini karena LO yang bagian transportasi lambat Harusnya pengantaran ini Pemahaman rute Pengantaran ini Dia kuasai 15 menit sebelum pertandingannya Dia selesai Sudah siapkan Ke bidang transportasi Untuk siapkan Mobilnya Dan sebagainya Untuk kontingan mana Misalnya Misalnya Tinju Jawa Barat Misalnya Harus disiapkan Masing-masing Begitu Itu LO Kemudian LO Konsumsi Juga bagi makan Minumnya Kapan waktunya Sepertinya Duaik di penginapan Ataupun di Di venue Kemudian TIK Misalnya komunikasi Itu multi arah Sesuai kebutuhan Ht-nya Harus disiapkan Komunikasi Dengan berbagai bidang Tadi Contoh Ini antaririsan Interintegrasi Bisa sendiri-sendiri Seperti itu Misalnya ini LO Apa namanya Transportasi Maka Dia harus Hubungi juga Dengan TIK Yang memegang Ht Tolong dihubungi Jadi Harus Tim Jadi LO Di satu Apa namanya Tim itu Tim Kontingen itu Harus Harus meliputi ini Sehingga mereka Baku Komunikasi Dan mana yang Berhubungan dengan mana Itu dia Apa Saling Memberitahu Ini tolong Ini hubungi Kendaraan Contohnya ini LO Transportasi TIKnya yang Menghubungi Karena membawa hati Dan sebagainya Contohnya Sehingga ini Terintegrasi Dan satu kesatuan Itu Buat sehati Satu hati Nah Akomodasi juga Kesiapan lapangan Bagaimana Lap-lapnya Kalau keringat Bercucuran Dan sebagainya Nanti yang Lap-lap itu Nanti adalah Voluntir Atau bagian WF Atau yang Kebersihan Seperti itu Kesiapan lapangan Kesiapan kendaraan Penginapan Akomodasi Jadi inilah LO-LO Yang dipikirkan Dan nanti Akan harus ikuti Araan Atau SOP Dari panpel Bidang masing-masing Jadi ada briefing Tiap hari ada briefing Pada saudara-saudara ini Apa tugas-tugasnya Apa yang harus Siapkan Dan sebagainya Baik Briefingnya Dua kali Pagi Sebelum Dan setelah semua Pertandingan selesai Maka evaluasi Dan besok akan Buat apa Itu Fungsi daripada Panpel Cabur Dan bidang Untuk memberdayakan Jadi SDM hanya Memberikan orang-orang ini Bapak Ibu Panpel Apa namanya Bidang Itu yang Memberdayakan Oke sekarang Workforce Kalau LO tadi Punya keahlian Seperti itu Workforce Punya keahlian Bukan sembarangan Karena ini Disifatnya adalah Apa namanya Servicing teknik Memiliki Ahlian Kecakapan Bidang teknik Minimal kecakapan Tukang Kalau bukan Sarjana teknik Apa bangunan Sebagainya Minimal cakap Yang kita pilih kemarin Diberukan keadaan normal Mampu darurat Misalnya Kesehatannya Bagaimana Kebersihan Ini Berarti LO kesehatan Ini Apa WF kesehatan Ada LO kesehatan Maka yang bagian Perlengkapan Yang bagian Akomodasinya Dan sebagainya Itu Disiapkan juga Jadi ada WF juga itu Yang bidang kesehatan Mungkin yang bagian apa Apa Suhu-suhu tubuh Dan sebagainya Apa namanya Ini untuk protokol Kesehatan Kebersihan Konsumsi Sound Harus paham sound system Kelistrikan Bangunan Dekorasi Seni Contoh Ada ring tinju Rusak Misalnya Maka bagi bangunan Ini yang bagaimana Membuat Paku-paku Kayunya Atau apanya Situ Kalau ada Kerusakan Atau God-god Yang mampet Di venue Maka dia WF Yang kerja Yang Bangunan Dan sebagainya Memiliki Kemampuan Interpersonal Juga Mengkomunasi Efektif Punya Antusiasi Tinggi Mencintai Pekerjaan Bahwa Dia itu Datang Situ Untuk Memastikan Bahwa segala Perlengkapan Siap Untuk Dilakukan Memiliki Etika Bertugas Atas Kecam Baik Pekat Tanggung jawab Adaptif Mampu Pekir Positif Dan Cepat Tidak Perlu Disuruh Dia sudah Tahu Tapi harus Koordinasi Dengan Bidang Yang Bersangkutan Baik Sekarang Seperti ini Kewajibannya Membantu Instalasi Pemasangan Atau Instalasi Pemasangan Perlengkapan Peralatan Venue Sebelum Atau setelah Pertandingan Sehingga Diperbaiki Dan sebagainya Kemudian Memeriksa Kelengkapan Mengawasi Kesiapan Peralatan Perlengkapan Venue Sebelum Pertandingan Itu Berkoordinasi Dengan Panpel Cabur Tarap Kesiapan Harus Ready 100% Sebelum Pertandingan Berjalan Setiap Pagi Harus Dan Nanti Setelah Selesai Harus Dilihat Lagi Untuk Besok Paginya Memperbaiki Peralatan Perlengkapan Venue Yang Rusak Selalu Berkoordinasi Dengan Bidang Perlengkapan Dan Peralatan Bidang Pertandingan Arena Upacara Kepas Tempat Upacara Dan Sebagainya Atau Dalam Hal Upacara Untuk Pengalungan Medali Ini Bisa Alat Sesuai Kondisi Lapangan Maka Ikuti Arah Atau Kalau Panpel Bidang Milik SOP Ikuti Dengan Peran Masing Ini WF Terakhir Yaitu Voluntair Voluntair Aslinya Relawan Ini Voluntair Ada Relawan Ada Keahlian Khusus Ada Keahlian Interpersonal Dan Voluntair Ini All out Semuanya Penambah Lubang Kalau Saya Bilang Tidak Memerlukan Kecakapan Latar Belakang Akademis Memiliki Fisik Yang Prima Setiap Saat Memiliki Etika Bertugas Dengan Etas Kerja Yang Baik Pekat Tanggung Jawab Adaptif Mampu Pekir Positif Dan Cepat Ini Cukup Tugasnya Membantu Tim Kontingen Terkait Pengangkatan Memindan Barang Mungkin Ada Mobil Kontingen Baru Datang Agak Jauh Dari Venue Misalnya Dia Diam Di Situ Jadi Dia Harus Cepat Menghampiri Mobil Itu Dan Mengangkat Barang Yang dibawa oleh Kontingen Sehingga Mereka Jalan Dengan Santai Tanpa Harus Terpegang Tapi Tetap Jangan Jauh Jauh Dari Mereka Dan Koordinasi Ijin Jangan Langsung Bawa Begitu Nanti Kira Siapa Jadi Harus Ijin Ada Etikanya Dari Penginapan Sampai Lokasi Yang Tujuh Membantu Workforce Tadi Yang Bangunan Bersihan Menyiapkan Bahan Mungkin Itu Juga Bisa Dibantu Voluntary Itu Banyak Sekali Nanti Diberukan Harus Koordinasi Dengan Manager Kontingen Apa Yang Perlu Dibutukan Membantu Tugas Keamanan Mungkin Dudang Keamanan Membantu Pak Polisi Karena Kita Bantu Lalu Lintas Ada Kontingen Mau Masuk Di Venue Bantu Bantu Juga Kalau Ditugasi Disini Bantu Parkir Misalnya Bantu Bidang Akomodasi Bantu Penyiapan Pengawasan Protokol Kesehatan Bantu Bidang Akomodasi Kesehatan Tugas Selain Dalam Inisiatif Maupun Jika Perlukan Pampel Bidang Jadi Kita Punya Inisiatif Yang Tinggi Oh Kira Kira Begini Begitu Antisipatif Selalu Standby Jika Perlukan Dipandang Perlu Harus Bertindak Terkait Tugasnya Maka Ikuti Aran SOP Panpel Bidang Di Tempat Situ Yang Menyelenggarkan Pertandingan Kita Selalu Koordinasi Dan Kita Antisipatif Standby Begitu Voluntare Anda Perlu Tahu Lokasi Lokal Si Venue Di Kota Jaya Pura Ini Cluster Kota Jaya 16 Venue Ini Apa Capurnya Nanti Anda Tempatkan Di Mana Mungkin Harus Tahu Ini Maka Nanti Silahkan Video Ini Di Stop Mungkin Dilihat Seperti Ini Atau Dicetak Kemudian Juga Bisa Datang Di SDM Di PT C Bidang 2 Itu Kita Pasang Seperti Ini Ini Juga Brosur Brosur Seperti Ini Nanti Kita Siapkan Bagian Akomendasi Baik Demikian Kurang Lebih Teman Teman Kita Selamat Bekerja Mudah Mudah Tuhan Meridoi Kalian Kita Menyambut Tamu Kita Menyenangkan Tamu Kita Maka Tuhan Akan Menyenangkan Diri Kita Kalau Kita Apa Apa Namanya Memenuhi Hajat Saudara Kita Maka Tuhan Akan Memenuhi Hajat Kita Dunia Dan Akhirat Demikian Kurang Lebih Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Bekerja